Berarti mas, Debrini semakin miliarder nih sekarang? Iya, kalau miliarder belum. Belum, tapi trading lewat. Amiliator. Yuk, di pojok. Halo teman-teman, kabar. Hantayani Files. Hari ini di pojok sebuah perkebunan. Farming kami menyebutnya. Di Jakaberek Farm. Tepatnya di daerah Gading. Saya bersama salah satu anggota farming, yang pengelola farming sini, namanya Mas Depri. Mas Depri, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat. Puasa, hancar? Alhamdulillah. Luar biasa. Mas Depri, kami cuma pengen ngobrol seputaran farming yang selalu menarik perhatian ketika kami lewat jalan baru ya. Jalan Baru, Gading, Gading Alang, sebutnya ya. Jalan Gading Alang. Ini sangat menarik sekali ketika, apalagi pas musim-musim tanam yang... Ketika kita melihat tanaman itu kesannya nyenang kek. Bahkan perkebunan, terkesan perkebunan yang benar-benar terkelola dengan api. Hanya sayang, memang kali ini karena perubahan musim ini ya, Mas Depri, banyak tanaman yang agak kurang bisa dijaga ke lah istilahnya. Ya, betul sekali. Mas Depri, sebenarnya kapan sih ini Jakabarek ini berdiri? Kelompok ini kapan sebenarnya? Untuk kelompok sendiri sebenarnya sudah lama. Kita untuk Jakabarek itu berdiri sudah di tahun 2016. 2016, oke. 2016. Lalu, mengapa memilih konsep farming seperti ini? Ini sebetulnya sudah di tahap yang kedua untuk yang di farming ini. Tahap kedua? Sebelumnya? Ceritakan, oke. Ceritakan Jakabarek. Oke, jadi gini. Kita cerita dulu ya, cerita tentang kelompok kita Jakabarek. Jadi awal-mula untuk Jakabarek ini, kita memang jalan di ternakan ayam KUB, kampung KUB. Ah, oke. Itu. Terus setelah, itu kan sebelum, kita mulai sebelum Corona, sebelum pandemi, kita sudah jalan di ayam. Nah, ketika di, tadi, kemarin datang pandemi, Corona. Karena, kan untuk usaha di ayam, memang benar-benar down-turun. Mungkin juga tidak hanya di ayam sih, semuanya begitu. Nah, kebetulan, terus di tengah pandemi itu, ada program. Program, programnya itu, kemarin, dari Karinakas. Ah, oke. Ya, Karinakas. Nah, kemudian dari kerelawan Karinakas, itu masuk ke kelompok, kita di Jakabarek, dan menawari sebuah program. Jadi, tawarinnya adalah sebuah bantuan, jadi untuk penanggulangan di pandemi ini. Nah, jadi kita disuruh untuk ketahanan pangan, lah. Ketahanan pangan. Iya, ketahanan pangan, terus kita disuruh mencari masyarakat, selingkup masyarakat yang memang sangat membutuhkan ketika di pandemi itu. Nah, kalau itu, kita juga sudah membutuhkan masyarakat yang memang membutuhkan. Oke. Nah, kita kumpulkan dan juga kelompok. Jadi, kelompok adalah yang mendampingi masyarakat dan kelompok itu mendesub dari Karina. Nah, dari Karina, mensuplai dari ada alat, ada benih, seperti itu, kasihkan ke kelompok dan kita distribusikan, kita bantukan ke masyarakat yang membutuhkan. Dan mereka disuruh untuk menanam sayuran dan, ya, sarungan, sayuran. Nah, tujuan mereka disuruh untuk menanam sayuran itu, ya, yang jelas untuk paling tidak membantu mereka di dapur. Nah, paling tidak mengurangi pengeluaran untuk dapur, lah. Jadi, awalnya cuma dibagi-bagikannya, sih? Iya, memang dibagikan. Ya? Murni dibagikan. Wow. Tidak kita jual, tidak kita awal. Tapi kalau masyarakat itu yang kita kasih bantuan itu tadi, kalau memang hasilnya itu bisa lebih, sudah cukup untuk di keluarga masing-masing, itu bisa dijual. Nah, dan itu memang untuk penambahan income mereka, seperti itu. Berapa orang, sih, anggotanya? Untuk yang di Jakaberek sendiri, anggotanya sekitar 20 orang. Selain Jakaberek ini, ada nggak yang lain? Kelompok yang lain? Kelompok yang lain tidak ada. Saya pengetahuan, Mas Debrie? Tidak ada? Tidak ada. Sementara di Jakaberek. Untuk yang dari Karina atau yang di Jakaberek? Ya, yang dari Karina. Ada, tapi di lain daerah. Lain daerah? Lain daerah. Oke. Kebetulan yang di Gunung Kitul masuknya di Jakaberek. Menarik. Jadi, memang ini program-program dari Karina untuk ketahanan pangan awalnya? Betul. Awalnya seperti itu. Beruk awal mulai dari ayam, terus karena pandemi, terus Karina masuk. Tapi ayam dulu dari Karina juga? Enggak. Kalau ayam memang muni kelompok. Oke. Muni kelompok. Itu. Terus. Selesai yang dari masyarakat tadi ya, Pak. Jadi, terus kelompok juga. Dikasih bantuan juga. Jadi, ada dua. Kelompok dan juga untuk yang masyarakat tadi. Dan yang kelompok itu memang kita ada demplot. Demplotnya sebenarnya bukan di sini. Oke. Di lahan belakang sana. Itu memang ukurannya tidak seluas yang di sini. Oke, ya. Terus kita garap kemarin. Dan kebetulan juga hasilnya ternyata ya lumayan lah. Kayaknya sawi juga lah, tanung juga ya? Iya. Sawi, kangkung, tomat, cabai, terong. Dan kebetulan yang di demplot sana kemarin juga berhasil. Dan juga hasilnya itu kemarin kita bagikan ke masyarakat atau lingkungan sekitar. Karena masih di musim pandemi tersebut. Kalau yang di demplot pertama itu luasnya berapa? Itu sekitar 400 sekian. Hampir 500 meter. Enggak terlalu luas loh. Enggak terlalu luas. Tetapi itu bermanfaat buat masyarakat? Sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat. Lalu apa pertimbangan dan mengapa pindah ke jalan baru, di pinggir jalan baru ini. Dan ini sebenarnya milik siapa ini tanah ini? Jadi terus kita berpikir karena memang luasan yang di demplot, yang di sana itu memang kecil. Kecil ya. Dan juga kan. Tapi masih di ini kan? Masih di. Masih. Masih di kelola. Masih di kelola. Dan kita mengembangkan istilahnya. Karena kita berkelanjutan. Jadi dari program yang ketahanan pangan itu sebenarnya sudah selesai. Di perjuli kemarin. Kemarin itu sudah selesai. Dan kebetulan kita masih kerjasama lagi dengan Karina. Tapi dengan beda yang program. Nah kita kerjasama dengan Karina tersebut. Terus kita mengembangkan yang di sini. Kita di sini lahannya sewa. Tanah khas milik Desa Gading. Desa Gading. Desa Gading. Dan kita sewa dan kita melola untuk Baltik Kultura. Menarik banget loh sebenarnya Mas Debri ketika desa juga memfasilitasi sebuah kelompok yang benar-benar pengelolaannya. Ya buat saya sih lebih profesional dari petani bentil pada umumnya. Tapi Mas Debri. Dari sekian banyak loh. Ada berapa orang yang di sini? Kalau anggapnya sekitar 20. Tapi yang terjun di sini. Kita bagi 4 penanggung jawab. 4 penanggung jawab. 4 orang penanggung jawab. Maksudnya bagaimana? Jadi yang memang turun di sini. Karena kita pur kelompok. Kelompok ya. Kalau kita 1 hektare ini kita purkan. Ya yang namanya kelompok biasanya seperti itu. Tapi biar lebih efektif ya. Efektif dan efisien. Dan efisien. Nah kita tahan 1 hektare ini. Kita bagi 4 blok. 4 blok. 4 blok. Dan 1 blok ini 1 orang penanggung jawab. Apakah tanamannya menjadi berbeda di setiap blok ya? Enggak sama. Sama? Sama. Cuman untuk yang berbeda itu tanaman tambahan saja. Tanaman tambahan saja. Seperti contohnya? Misalnya ada sayuran daun. Kayak sawi, kangkung, tomat. Itu tambahan. Jadi kemarin yang memang prioritas kita tanam di sini adalah cabai keriting, cabai rawit. Cabai keriting, cabai rawit. Dan di depan yang 8 bulan di depan itu kita kasih sawi kemarin. Sawi? Iya. Yang sawi itu kayaknya sempat cepat banget itu terlakunya. Kalau yang sekarang ini memang sengaja dijual kan? Atau tetap masih dengan konsep yang pandemi? Kalau yang di Demplos ini memang kita jual. Karena hasil dari produksi juga banyak. Dan ini menariknya mas Debrie. Jadi teman di pojok. Farming ini, ini bisa menjadi salah satu kegiatan untuk sekedar nongkrong-nongkrong, melihat sunset. Kayaknya sunsetnya juga asik di sini. Lumayan. Langitnya juga bersih. Kayak gitu. Sekaligus belanja sayur-mayur. Betul? Betul. Nah, di farming ini, saya secara pribadi melihat ada profesionalitas dalam pengelolaan pertanian. Mas Debrie. Apakah memang ada pendampingan secara profesional untuk perkebunan? Ini aku menyebutnya perkebunan atau pertanian sih? Perkebunan? Perkebunan ya. Karena di wilayah pertanian, tapi yang ditanam kan tanaman-tanaman kebun. Setahu saya. Dari Holtikultura ini, pertanaman khusus Holtikultura ini, ada pendampingnya nggak sih? Ada. Pendampingnya adalah Pak PPL. Oke, jadi dari Dinas Pertanian sendiri ya? Ya, BPP. Oke, pokoknya dari ruang-ruang pertanian-pertanian sendiri. Jadi bukan dari Karina lagi? Masih dari Karina juga ikut. Tapi untuk pendampingan di lapangan, kita dengan BPP pelayan. Nah, BPP pelayan itu kan setiap kaluran itu ada seorang pendamping. Tanggapan mereka apa? Melihat. Luar biasa. Tanggapannya. Karena sepertinya tidak banyak sih desa yang melakukan hal seperti ini. Ya... Atau karena kekurang literasi saya saja? Ya, ada. Sebenarnya ada. Ada. Oke. Mas Degri, selain masyarakat sekitar yang datang, ya mereka main lah sambil belanja sayur-mayur di sini. Ada nggak pedagang besar yang... Banyak kemarin. Banyak. Dari mana saja? Mas Degri, dari Klaten ada masuk. Mas Degri, dari Sleman masuk. Mas Degri, dari Sleman masuk. Terong kalau saya lihat di sebelah sana, itu sebenarnya apa yang lebih prospek atau mengikuti musim? Kalau prospek? Kalau prospek, ya kita istilahnya ngindek dulu. Melihat situasi dan kondisi. Melihat situasi dan kondisi. Oke. Ya, sebenarnya mainnya itu apa ya? Istilahnya... Ya kayak orang taruhan. Orang taruhan. Orang taruhan. Ya kita kan nggak tahu. Misal kita tanam cabai. Dan cabai itu kan panennya memang 3 bulan sampai 3 bulan setengah. Kita kan nggak tahu. Ya. Di harga 3 bulan. Kedepan. Kedepan itu seperti apa. Sampai detik ini bagaimana dengan kondisi jual beli dan permodalan? Sampai saat ini untuk dijual beli masih lumayan. Tapi di waktu ini memang mulai... Mulai turun. Mulai turun. Persalahnya apa kira-kira? Mungkin di lain daerah juga. Mungkin sudah pada panen. Oke. Biasanya seperti itu. Biasanya seperti itu. Tapi secara keseluruhan. Sebenarnya menguntungkan nggak? Misalnya dihitung aja lah. Satu tahun. Dengan berbagai naik turunnya grafik panen. Masih menguntungkannya? Satu jenis tanaman atau ganti? Pokoknya pengelolaan dari Jakaberek Farm yang di sini. Yang di sini? Ya. Kalau yang di sini memang kita belum ada genep satu tahun. Belum ada genep satu tahun. Kalau diperbandingkannya dengan yang di empload pertama dulu. Ah, sorry. Yang pertama dulu hanya lebih banyak dibagikan ya? Sosial. Ya, dibagikan. Wow. Itu. Melihat kondisi saat ini yang tanamannya banyakan kena hamap. Pantek namanya. Patek. Patek. Dan membuat beberapa... Enggak beberapa sih. Sebagian besar cabe yang ada di farm ini mengering ya? Mengering. Mengering secara alami. Itu masih... Masih ada semangat untuk. Insya Allah masih. Berarti ini akan diperbarui tanaman ini? Diperbarui. Dengan model bantuan atau model ya dari hasil jual beli kemarin? Dari hasil jual beli kemarin. Dari hasil jual beli kemarin. Masih. Memungkinkan nih berarti. Insya Allah. Berarti gede sekali nih keuntungan untuk bertahan ini. Hahaha. Tapi juga kembali lagi. Hasilnya itu ketika kita hitung-hitung ya melihat situasi tadi. Karena situasinya itu karena apa ya? Hama penyakit itu banyak yang masuk. Ya otomatis kita kembalikan lagi. Untuk modal merawat lagi. Seperti ini. Tapi kelompok menjadi sejater apa? Paling tidak. Ada peningkatan lah. Boleh gak saya? Ada. Berarti Mas Depri ini semakin miliarder nih sekarang. Ya. Kalau miliarder belum. Belum. Tapi trading lewat. Hahaha. Amiliator. Teman di wajok. Jaka barek. Ini. Anggotanya ini ada yang. Sepuh. Ada yang menengah. Ada yang muda. Salah satunya adalah yang muda adalah. Mas Depri dan kawan-kawannya. Minat. Teman-teman muda sendiri Mas Depri. Apakah mereka juga sebenarnya juga ingin ikut. Andil bagian. Respon. Teman-teman yang muda. Yang tidak tergabung di Jaga barek. Tetapi. Mereka juga bertani misalnya. Oh iya iya. Jadi. Sempat kemarin banyak sih. Teman-teman yang muda. Ya. Mereka melihat seperti ini. Ya. Mereka tuh bertanya. Kok Isol. Seperti itu. Saatnya. Banyak orang yang ngilat. Sepertinya ini memang. Akan menjadi gaya bertani. Di masa depan ini Mas. Semoga saja. Kalau tidak. Yang akan meneruskan untuk peran ini. Apalagi kalau kita tidak mulai. Dari yang muda ini. Teman di pojok. Mas. Depri. Salah satu anggota. Kelompok. Jaga barek farm. Yang mengelola. Yang disini satu hektar. Yang disana berapa mas? Lima ratus. Lima ratus. Oke. Mereka. Berdaya. Di dunia pertanian. Dan membuktikan. Bahwa pertanian memang. Menjadi andalan. Mas Depri. Terima kasih. Sama-sama. Jangan kapok ini. Siap. Jangan kapok dengan di pojok. Jangan kapok untuk menanam cabai. Karena cabainya. Sedang dimakan patek ini. Sedang dimakan patek. Teman di pojok. Dari. Jaka. Berek Farm. Gading. Tetap. Di pojok. Saja.